Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel Murni Flora Hari ini saya lagi muter-muter sekitaran wilayah Cipanas Dari muter-muter Cipanas insya Allah kita lanjut lagi ke Ciapus Bogor Jadi hari ini saya ada jadwal ke 2-3 tempat di sekitaran Cipanas Untuk mencarikan kuping gajah antrium kuping gajah karakter-karakter terbaik Untuk dimasukkan di flash sale Youtube Murni Flora seperti biasa Dengan harga-harga yang super rasional yang masih sangat ekonomis Dan insya Allah kalau dirawat, diurus dengan baik Insya Allah bisa mendatangkan keberkahan buat sahabat Murni Flora semua Saya ucapkan terima kasih buat sahabat Murni Flora yang sudah berkomentar Di kolom komentar Youtube Ada 2 pertanyaan yang masuk Itu dari kak user QJ1XM8TS7J Bertanya mengenai masalah media tanam dan penyiraman yang baik Kemudian ada dari Pak Suwarno Mul 6827 dari Malang Terima kasih Om Suwarno Bisa mempertanyakan, bertanya tentang masalah juga media antrium kuping gajah yang terbaik Jadi sebenarnya kalau kita tanya atau sharing dengan beberapa petani, penggiat, penghobi tanaman hias Itu pasti jawabannya beragam Nah jadi kayak sekarang ini saya lagi sama Kang Man Penghibrid Rubikon Itu pasti medianya juga punya racikan tersendiri Misalkan kita tanya lagi ke petani di Capus juga beda lagi jawabannya Jadi intinya satu yang pertama adalah Media itu tergantung kebiasaan dan keyakinan Begitu Kang Man ya Iya Bang Tergantung kebiasaan dan keyakinan Keyakinan Tergantung kebiasaan dan keyakinan Ada yang memang terbiasa pakai batu-batuan Khususnya untuk tanaman-tanaman antrium yang mahal-mahal Karena terbiasa dengan batu-batuan Maka untuk pakai sekam itu jadi kayak gimana Stres lagi Akhirnya nggak pede Akhirnya jadi ke tanamannya jadi nggak bagus Ada yang biasa pakai sekam Ya kayak Kang Man ini cerita tadi sebelumnya tuh Pernah juga pakai batuan, batu apung, pakai perlit, apa segala macem Nggak ada yang jadi bagus ya Kang Man Malah pada busuk Jadi yang pada prinsipnya adalah Yang pertama adalah Sama kayak kita ngurus anak Kalau yang sudah punya anak tentunya Mesti dengan hati, kasih sayang, dan keyakinan Jadi kadang kalau kita terlalu khawatir Terlalu takut Kadang kekhawatiran itu bakal jadi kenyataan Jadi yang paling utama Harus yakin, percaya diri ya Bukannya kita sombong Tapi harus pede aja Harus pede aja Kemudian di eksekusinya dengan hati Dengan kasih sayang tentunya Jadi itu yang paling mendasar Jadi balik lagi kalau ditanya Media apa yang terbaik Mungkin untuk ukuran di Malang beda Untuk ukuran di Maniwangi beda Untuk ukuran di Bogor medianya juga beda Di Cipanas sendiri juga beda Tapi sekedar sharing Saya dulu juga sempat GH sebelum pindah ke Cianjur Cipanas ini Murni Flora Sempat setahun itu di Cijantung, Jakarta Timur Itu cuacanya panas tuh Kang Man Di Cijantung itu Saya coba ikutin beberapa saran Dari teman-teman di sana Komunitas yang ada dari Hagunan apa segala macem Itu pakai apa namanya Pakis Pakis cacah Full Coba pakai pakis Itu bagus satu bulan Kemudian bulan berikutnya Mulai bermasalah lagi Akarnya sama Kendalanya busuk Kemudian coba lagi pakai Andam full Andam full juga sama Bagus satu bulan Kemudian bulan berikutnya Rusak lagi Akarnya Tambah batu malang Tambah perlit Dan segala macemnya Sampai akhirnya Saya putuskan Untuk diskusi Dengan Tim Murni Flora Bunda Murni Dan Tim Akhirnya Kesepakatannya Lebih baik kita Pindah ke tempat Yang memang Lebih cocok untuk Berbisnis Tandaman hias Akhirnya kita pindah Ke Cianjur Cipanas Jadi setelah Mengalami Beberapa periode Fase itu Saya sekarang ini Pakai Lebih dominan Sama dengan teman-teman Di Cianjur ini ya Kaman ya Dominan pakai sekam Sekam sama Daun bambu Tapi terutamanya Sekam yang sudah Di fermentasi Itu Jadi di Jakarta pun Kalau saya pikir-pikir Dulu saya Dapat Sharing Seperti ini Menggunakan media sekam Fermentasi Mungkin Saya gak akan coba Pakis Andam Dan segala macam Karena secara Tekstur Secara Nutrisi Dan Hampir semua hal Yang dibutuhkan Sama tanaman Itu cukup Ada di sekam Sebenarnya Ada di sekam Nah Kenapa harus ada bambu Karena memang Nutrisi yang ada di bambu itu Jauh Lebih maksimal Dimanding Sekam Jadi ini Saya mau minta Tolong Untuk sharing Dari Kang Man Karena Kang Man Ini juga Sudah lama Menggunakan Sekam Fermentasi Tadi Dicampur daun bambu Dan hasilnya itu Banyak teman-teman Disini Petani-petani Yang skalanya Lebih kecil Itu yang Cocok Dengan medianya Buatan Kang Man Akhirnya jadi beli Responnya bagus Responnya bagus Padahal gak niat jual Buat sendiri aja Tadinya buat sendiri pakai Tapi orang lihat Bagus Apa segala Akhirnya beli sekarung Beli sekarung Sekarang udah banyak Yang mesen Sampai gak kepegang Iya Benar Dan proses Yang dikerjakan Sama Kang Man Untuk fermentasi ini Jauh lebih simpel Lebih padat Apa namanya Hasilnya Lebih maksimal Ketimbang dengan Proses yang Dijalankan oleh Teman-teman Di penggiatan Trium yang lainnya Mungkin Sekali lagi Saya gak bisa bilang Mana yang lebih bagus Karena balik lagi Ke pasal pertama Semua itu Cocok-cocokan Dan keyakinan Jadi gak ada Ini lebih bagus Ini apa Segala Sama Sebenarnya semua Tinggal bagaimana Kembali ke kitanya Karena setelah Kita implementasikan Media tersebut Nanti Perawatan itu juga Bukan cuma Tergantung di medianya Saja ya Kang Man Tapi ke penyiraman juga Jadi sebelum kita Masuk ke penyiraman Sekarang saya Kasih kesempatan Kang Man Untuk sharing bagaimana Kita membuat Fermentasi Sekam Mentah Yang sederhana Efektif Tapi hasilnya Maksimal Jadi kalau Kang Man Bikinnya itu Pakai wadah khusus Atau gimana Yang efektif Kang Man Kalau Pertama-tama Siapkan dulu ya Seka mentah Sama Si daun bambunya itu Daun bambu Ya Kalau udah disiapkan Terus perbandingannya itu Mau berapa-berapa Misalkan pakai sekarung Apa Seka mentah Setengah karung Daun bambu Itu terus Diaduk Diaduk Kalau disini ya Kalau disini Bang Terus tambah lagi Misalkan Pupuk kandang Sedikit Itu Dibuat Untuk penyuburnya itu Tapi ini gak mutlak Harus Harus Itu Biar ada nutrisi Tambahan gijinya itu Artinya kalau gak ada Apa namanya Pupuk kandang Kan nanti bisa diganti Pakai pupuk Misalkan Bisa jadi Diganti bisa Bisa ya Terus gimana Terus Udah gitu Yang tiga Terus diaduk Disatuin Disatuin Udah disatuin Itu tambah lagi Dolomit Dolomit itu Buat penyubur Dan penggembur Si media itu Udah gitu Dolomitnya berapa Ini takerannya Takerannya Kalau disini Dolomit Pakai ukurannya itu Yang tadi Sekarung Sekarung Setengah Sekarung Bambu Terus tambah lagi Pupuk kandang Ukuran 20 pot 20 pot Ya Ukurannya itu Ukuran 20 Pakai aja Satu pot Pupuk kandangnya Terus kasih dolomitnya Ukuran 15 aja Ukuran 15 pot Pot 15 Satu pot Itu dicampur Jadi satu Diaduk Udah dicampur Dimasukin Ke Karung lagi Itu biasanya Jadi dua karung Mestinya Iya Itu jadi dua karung Kurang lebih Jadi dua karung Terus Terus udah gitu Disiram Disiram dulu Udah disiram Pake air biasa dulu Udah pake air biasa Disiram Udah basah semua Terus diikat Terus diikat Di apa karungnya itu Diikat Supaya Supaya Menjaga Si Airnya tetep Tidak cepat Dan tetep Itu apa Biar Lebih bagus lagi Lupa saya kasih M4 Oh jadi Setelah dibasahin Terus dikasih M4 Berapa itu takerannya Takerannya Kasih 3 tutup aja Dari 1 M berat Jadi satu karung Satu karung Itu cukup Tiga tutup botol Tiga tutup botol M4 Itu dicampur ke air dulu Atau langsung Dituang ke Dicampur ke air Dicampur ke air Langsung disiram Disiram Selebihnya Siram pake air biasa Supaya basah Full Iya itu bang Jadi diulang lagi Setelah masuk karung Tadi campurkan medianya Iya Kemudian disiram Dengan larutan M4 Larutan M4 Tiga botol Tutup botol Dilarutkan Iya Kemudian ditambah air biasa Sampai bener-bener basah Sampai bener-bener basah Iya Sampai bener-bener basah Kemudian baru ditutup Baru ditutup Baru ditutup Karungnya kemudian diikat Nah itu Didiamkan selama berapa lama Atau gangman Kalau disini Saya pake seminggu Seminggu Sudah bisa digunakan Bisa digunakan Kalau mau ditahan lebih lama pun Lebih bagus Lebih bagus Jadi bisa seminggu Boleh dua minggu Boleh sebulan Sebulan juga gak apa-apa Tapi minimal Minimal banget Itu satu minggu Satu minggu Kalau disini Di sungkupnya Di sungkupnya Penyungkupannya itu satu minggu Nah Jadi yang paling efisien Dari konsepnya Kangman ini Dalam mempermentasi sekam Yang pertama Pake karung Sediakan karung Jadi gak makan tempat Iya Itu bang Jadi teman-teman yang Lahannya terbatas Juga bisa tetap Pengaplikasiannya cukup Pake karung Setelah disiram Dengan larutan M4 Kemudian setelah basah semua Iya Terus diikat Tinggal ditaruh di pojokan aja Iya Harusnya gak ganggu Iya Cuman nanti biasanya Kalau seminggu itu Masih ada aroma-aroma yang Tidak sedap dari pembusukan Itu biasanya Biasanya ada Tapi gak terlalu Gak terlalu menyengat ya Gak terlalu menyengat Iya Iya Aman Aman ya Jadi itu Kalau apa di Apa konsepnya Kangman Seperti itu Yang pertama Pake karung Jadi gak makan tempat Lahan sempit pun bisa Lahan sempit pun bisa Yang kedua Seminggu saja cukup Bisa dipakai Medianya langsung Nah tinggal Konteks penyiramannya Iya Itu yang paling penting Kadang banyak Apa namanya Kita punya tanaman itu Iseng-iseng nyiram Bukan bener-bener nyiram Iseng-iseng nyiram Semprot-semprot Jadi air masuk ke pot Itu gak banyak Sedikit Tapi jadi genang Iya Iya bang Nah jadi Metode penyiraman yang baik Itu bagaimana Kangman Kalau di Cipanas Saya sendiri Penyiramannya Seminggu itu Cuma dua kali Dua kali Iya Jadi penyiramannya itu Tapi Pakainya Masih manual Pakai emrat Pakai emrat Yang buat Nyiram tanaman itu Di pertanian ya Iya Kalau yang sekarang-sekarang Kan kebanyakan Nyiram itu Pakai udah pakai apa Pakai sanjo Selang Jadi bener-bener Harus diperhatikan Dari waktu penyiram itu Kalau pakai sanjo Jadi bener-bener Harus dilihat Si penyiram itu Lihat dulu Cek tanamannya Disiram itu Masih basah Apa enggak Kalau masih kering Tetap harus disiram lagi Biar lebih tahan lama Iya Dari waktu Misalkan seminggu Satu kali Itu harus Satu kali Iya Dan yang paling penting Waktu kita nyiram itu Harus bener-bener Niat nyiram Dan siramnya itu Siram kocor Siram kocor itu artinya Air yang masuk Dari atas Sampai keluar lagi Dari bawah Yang paling bahaya itu Adalah Mau medianya apapun Kalau kita nyiram Airnya itu Enggak keluar lagi Dari bawah Iya itu belum kenal Itu yang paling bahaya Artinya nanti Yang paling masalah itu Ada perbedaan suhu Antara Posisi di atas media Sama di Bawah Itu yang kadang Menyebabkan kebusukan Sekali lagi Nyiram itu Yang paling efektif Adalah siram kocor Siram kocor Dengan metode tadi Kang Man Pakai alat penyiram Yang buat di pertanian itu Atau emberat Itu bisa Atau Pakai selang sanyo Juga bisa Atau pakai Gayung pun juga boleh Pakai botol aqua Juga boleh Yang penting Jangan Nyiram itu Tanggung-tanggung Kadang kita takut Tanaman itu busuk Makanya nyiramnya Kadang-kadang dikit Dikit-dikit Nyiramnya Biar gak busuk Padahal justru Itu yang bikin busuk Jadi gak stabil Seperti itu penyiramannya itu Kalau tanaman anterium Harusnya Bener-bener Nalir airnya Jadi biar Ke media itu Si airnya kena semua Dan akar itu Dapat menyerap Airnya Airnya juga Jadi seperti itu ya Sahabat Murni Flora Sekali lagi Penyiraman Jangan terlalu takut Untuk busuk Karena Semakin banyak air Semakin deras Dia air yang masuk itu Harusnya malah Makin bagus Dia juga Tempat lewatnya Air di media itu Bikin jadi Saluran udara juga Saluran udara Jangan takut-takut Nyiram itu harus niat Sampai bener-bener Air mengalir dari atas Sampai ke dasar pot Keluar lagi Ya mungkin seperti itu Sharing yang bisa Disampaikan hari ini Bersama Kang Man Mudah-mudahan Sahabat Murni Flora Semua tanamannya Bisa tumbuh sehat Cantik-cantik Amin Bang Karena insya Allah Nanti tanggal 10 Kang Man Kita ada Kontes Anturium Kuping Gajah Secara online Jadi tanaman-tanaman Sahabat Murni Flora Yang beli di kita dulu Sudah dirawat Minimal 3 bulan Bisa divideokan Keliling Daun-daunnya Apa semua Kemudian dikirimkan ke kita Nanti kita nilai Kita tentukan Satu pemenang Siapa nanti Yang paling bagus Perawatannya Nanti itu Spesifikasi Dari warna Kesehatan Dan segala macam Kurang lebih seperti itu Hari ini juga ada Flash Cell nanti Dari Saungnya Kang Man Beberapa tanaman Karakter bagus-bagus Pilihan Itu yang satu Red Crystal itu Bikin mata saya Meremelek Cakep banget Kalau enggak Kejual pun Nanti pindah Ke Murni Flora Paling itu Istimewa Cakep banget Jadi Saya kasih Sedikit Pawawasan Red Crystal Itu dibilang Bagus Penentunya Itu yang pertama Dia batang Belakang Batang tangkai Daunnya itu Merah Itu udah pasti Itu dasar banget Dasar awalnya Nah yang paling utama Sebenernya Karakter bagus Dari Red Crystal itu Ketika Fan di daunnya Tulang di daunnya itu Semuanya Kena merah Itu yang istimewa Dan itu yang susah Dikejarnya karakter itu Jadi kalau Dia fan Punya fan itu Sampai ke bawah Atau minimal Setengahnya saja Merah Maka itu Masuk kategori Red Crystal Yang super Istimewa Bagus Nah kebetulan Yang kita naikkan Di playstyle ini Dikasih sama Kang Man Karakter pilihan itu Fan nya Sampai bawah itu Saya lihat tadi Merah Full Dan kalau udah begitu Biasanya kekuatan Daya tahan si Tulang merah itu Lebih kuat Lebih kuat Jadi nanti Kalau dibuat Indukan pun Insya Allah Karakter merahnya juga Gen nya itu Nempelnya kuat Lebih kuat lagi Lebih kuat lagi Sebenernya tinggal Disilang balik lagi Ke induk awalnya Waduh Lebih mantep bang Mantep Aduh Jadi jangan lewatkan Kesempatan Flash Sale hari ini Dari tempat Kang Man Dan beberapa GH Di sekitaran Cipanas Cianjur Yang tempat saya Keliling saat ini Ya mungkin seperti itu Seri yang bisa saya sampaikan Untuk kesempatan ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih sudah menyaksikan Selamat berbelanja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!